Intro Pemirsa seorang tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah Datu Baru Takengon, Aceh Tengah yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit setempat. Meninggalnya tenaga kesehatan ini menjadi kasus pertama bagi para nages di Aceh Tengah. Salah satu tenaga kesehatan asal Kabupaten Aceh Tengah yang bekerja di rumah sakit umum daerah Datu Baru Takengon meninggal dunia di mana tenaga kesehatan tersebut sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 usai dilakukan uji swab. Tenaga kesehatan tersebut bernisir R, perempuan berusia 50 tahun yang bertugas sebagai analis di laboratorium rumah sakit tersebut. Sebelumnya, R dirawat di rumah sakit usai pulang mengantar anaknya ke Bandar Aceh dan mengalami demam tinggi serta mengarah ke COVID-19 sehingga dilakukan rapi dan hasilnya reaktif, sehingga pihak rumah sakit melakukan swab mandiri terhadapnya dan hasilnya positif, sehingga R dipindahkan ke ruang rawat piniri. Tenaga kesehatan tersebut menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.00 WIB dini hari dan dilakukan proses parzuki payah sesuai dengan protokol kesehatan di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru, Dr. Hardianis, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang meninggal tersebut memiliki riwayat bawaan lain, yaitu hipertensi dan diabetes. Dalam beberapa hari ini, kondisinya terus menurun dikidangkannya sama petak Kaui. Semalam jam 2.30 dini hari, dia tidak mengganggu kita. Jadi dapatkan kita kentang, kemungkinan besar infeksinya bukan kluster di rumah sakit, masyarakat infeksi juga, cuma karena memang menunjukkan kita dan terpaksa COVID-19 tetap kita rawat dan kita kentang jarak protokol kesehatan. Sejumlah tenaga kesehatan tampak ikut berdiri di sepanjang jalan keluar mobil jenazah dengan APD lengkap sebagai wujud berlangsung kawa atas meninggalnya salah satu tenaga kesehatan mereka. R dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19 di kampung halaman keluarganya di desa Tawarmiku, Kutepanang, Aceh Tengah. Dengan meninggalnya satu tenaga kesehatan Aceh Tengah, sehingga jumlah kematian pasien positif COVID-19 di Aceh Tengah telah menjadi 3 orang. Dari Aceh Tengah, tim Liputan Aceh TV melaporkan. Selamat menikmati.